Berawal dari harapan untuk mendapatkan pekerjaan, tidak lagi bergantung pada orang tua dan bisa menjadi seorang yang berguna bagi orang lain, menjadi motivasi awal saya mendaftar menjadi guru pedalaman di Yayasan Tangan Pengharapan. Setelah melewati beberapa tahapan tes, puji Tuhan saya diterima untuk menjadi bagian dalam Yayasan Tangan Pengharapan. Sebelum melaksanakan tugas, saya dan teman-teman sebagai guru baru diajari banyak hal dengan adanya training selama 3 minggu di Jakarta. Bukan hanya diajarkan tentang bagaimana teknik mengajar yang baik, tapi juga sifat dan karakter kami diubahkan dengan banyak materi luar biasa yang menjadi bekal bagi kami selama di pedalaman anti. Bertemu dengan banyak orang baik dengan cerita hidup yang berbeda, saling menguatkan satu sama lain. FLC Terwata, salah satu senter tangan pengharapan yang terletak di Desa Werwa, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat. Merupakan tempat saya ditugaskan. Perjalanan dari Jakarta menuju tempat tugas ini memakan waktu kurang lebih 18 jam menggunakan transportasi udara, laut, dan darat yang mau dibilang pasti banyak tantangannya. Pertama kali menginjakan kaki di desa ini dengan banyak tantangan yang ada, selalu memunculkan banyak pertanyaan dan seakan menantang diri saya sendiri. Apakah saya mampu melaksanakan tugas dan bertahan dengan begitu banyak tantangan yang ada di sini? Air bersih yang sulit didapatkan sehingga kami harus menampung air hujan untuk dipakai memasak. Sedangkan mandi dan mencuci harus pergi ke sungai yang airnya tidak terlalu bersih. Kata-kata yang selalu saya dengar dari kesaksian para guru di pedalaman, sekarang saya menyaksikan sekolah dengan fasilitas yang seadanya, serta kondisi halaman sekolah yang selalu tergenang air saat sungai meluap, mengharuskan kami sebagai guru dan siswa harus berjalan menyusuri hutan atau menggunakan perahu untuk bisa sampai ke sekolah. Melihat semangat anak-anak untuk terus bersekolah dengan semua kondisi dan keterbatasan yang ada di sini, seakan menjadi penyemangat bagi saya agar tetap bertahan dalam banyak tantangan baru yang akan saya hadapi. Semoga kehadiran saya dan partner di sini dapat melanjutkan tongkat ekstafet yang dipercayakan kepada kami untuk mendidik dan mencerdaskan anak-anak, serta mampu berkontribusi bagi masyarakat di tempat ini. Selama ini jujur saja, Weeruah itu memang sangat tertinggal ya. 2006 sekolah itu dibangun, tapi tenaga pendidiknya tidak ada. Kami sebagai warga Weeruah, kami sangat berterima kasih dengan adanya guru-guru dari Yayasan yang sudah datang untuk membantu, mendidik anak-anak kami. Sampai dengan hari ini kami benar-benar merasa syukur ya, kami merasa bahagia. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program Feeding and Learning Center di Tarwata, Kaimana, Papua Barat. Helping people live a better life.